Ini tadi contoh norma kesusilaan. Contohnya ini saling menghormati, menghargai, kemudian bersikap sopan santun ketika kita melewati orang yang sedang berbicara atau bersikap sopan saat kita duduk dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang yang lebih tua. Ini adalah norma kesopanan atau norma sosial. Bisa diterapkan norma ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya norma hukum. Ini norma hukum adalah norma yang merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas, serta memaksa. Apabila kita melanggar, apabila kita tidak mentahati norma ini, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Bisa hukuman penjara atau denda. Contohnya, ini ketika kita berjalan di Zebra Cross, ketika kalian ingin menyeberang jalan raya, di sini adalah tempat yang tepat untuk kita menyeberang jalan melalui Zebra Cross. Kemudian pada saat sekarang ini, kita pada musim pandemi, ini juga kita harus menjaga aturan. Selalu memakai masker. Kemudian hindari kerumunan dan tidak boleh berkumpul-kumpul dengan orang banyak di lingkungan yang terkena pandemi atau yang zona merah. Kemudian memakai helm saat berkendara dan membuang sampah pada tempatnya. Ini yang seperti tadi diceritakan oleh Amira. Itu termasuk dalam ciri-ciri dari norma hukum. Karena Amira selalu menjaga kebersihan walaupun dia berada di luar rumah. Bisa dipahami ini, norma hukum? Oke, kita lanjutkan. Kemudian, norma agama. Ini ada empat norma yang tadi sudah Bapak jelaskan juga. Sumbernya berasal dari mana norma ini? Norma agama. Norma agama berasal dari kitab suci. Kitab sucinya apa? Kitab suci setiap agama, beda-beda. Umat Islam, Al-Quran, Kristen, mungkin Alkitab atau Injil. Kemudian agama lainnya. Kemudian, sumber dari norma susila. Norma kesusilaan ini berasal atau bersumber dari hati nurani manusia. Kalau hati nuraninya baik, maka dia akan terus berbuat baik. Dan sebaliknya, kalau hati nuraninya tidak baik, maka dia akan selalu berbuat buruk. Kemudian, norma sosial atau norma kesopanan. Ini berasal atau bersumber pada tata krama. Kebiasaan diri kita atau kebiasaan masyarakat. Makanya kalau kalian punya teman atau punya saudara yang berbeda tempat tinggal misalnya, dia berada di suatu daerah, Jangan heran kalau tata kramanya berbeda dengan kebiasaan kita. Atau kita yang berbeda. Itu yang dinamakan norma kesopanan atau norma sosial. Yang asalnya dari, yang sumbernya dari tata krama yang berasal dari lingkungan atau diri sendiri. Kemudian, norma hukum. Norma hukum bersumber pada aturan negara. Karena negara yang membuat norma hukum ini. Supaya apa? Supaya di dalam negara kita selalu terjaga kedamaian, kemudian tertib, aman, dan sebagainya. Nah ini, keempat norma ini harus kalian ingat, jangan sampai kalian tidak tahu. Sumbernya dari mana? Norma agama. Persusilaan sumbernya dari mana? Norma sosial sumbernya dari mana? Norma hukum sumbernya dari mana? Jadi jelas ya, semua bersumber ada sumbernya atau ada berasal dari mana awalnya dia ada norma ini. Bisa dipahami anak-anak semua? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Halo? Ada yang mau bertanya sebelum Bapak melanjutkan? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Pak. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Yang keempat, norma dan nilai-nilai Pancasila. Norma dan nilai Pancasila. Jadi norma ini berkaitan dengan semua nilai Pancasila. Pak, nilai Pancasila itu apa aja, Pak? Nilai Pancasila itu adalah nilai yang terdapat di dalam ideologi negara kita. Yang terdapat di dalam sila-sila yang ada di Pancasila. Sila ke-satu, ke-dua, ke-tiga, ke-empat, ke-lima. Setiap sila itu berkaitan dengan norma. Dan norma juga saling berkaitan dengan Pancasila. Yang A, norma ketuhanan. Nah, ini norma ketuhanan ini kan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Bidik antara norma ini adalah kewajiban. Yang harus kita lakukan adalah kewajiban kita, kewajiban setiap manusia selalu menjalankan ibadah. Sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Juga untuk senantiasa selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan. Bisa dilakukan, kalian semua? Paham gak maksudnya yang A ini? Apakah paham? Jangan sampai kita tidak tahu norma ketuhanan ini termasuk dalam kategori nilai norma agama dan nilai-nilai Pancasila sila ke-satu ketuhanan yang mahasiswa. Yang harus kita jalankan adalah terus beribadah, menjalankan semua perintah, dan menjauhi larangannya. Setiap agama manapun, setiap agama manapun, mereka yakin terhadap kepercayaannya masing-masing, dan selalu menjaga kerukunan, selalu menjaga nama baik setiap agama apapun. Dan jangan lupa kita harus selalu terus bersyukur. Itu termasuk ke dalam nilai-nilai norma dan nilai Pancasila. Jangan sampai kita tidak bisa menjalankannya, jangan sampai kita tidak bisa melakukannya. Bisa nggak kalian menjalankannya? Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya? Norma ketuhanan sesuai dengan kewajiban kita selalu ibadah. Kira-kira apa sih yang berkaitan dengan ibadah? Menjalankan ibadah. Berbuat baik sesama selalu menjalankan kerukunan, tolong-menolong, tidak meninggalkan perintah dari Tuhan yang maesah. Bisa ya menjalankannya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai tidak menjalankan. Tadi sholat nggak? Apakah ada yang nggak sholat? Apakah sholatnya masih bolong-bolong? Berarti dia belum menjalankan dengan sesuai dengan norma agama atau norma ketuhanan. Kemudian yang kedua, yang B. Yang B, norma kemanusiaan ini merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya, untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama juga untuk selalu mengembangkan diri sendiri seperti terus belajar cita-cita. Ini termasuk ke dalam kategori norma kemanusiaan. Dan terkait dengan nilai kemanusiaan. Selalu bersikap sopan santun. Saat bertemu dengan orang tua. Bertemu dengan guru. Bertemu dengan teman. Dan semua orang. Kita harus menjaga bersikap sopan santun. Dan peduli. Apalagi sekarang. di saat musim pandemi banyak yang memerlukan bantuan. Kita ulurkan tangan kita untuk terus membantu bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, itu termasuk ke dalam kategori contoh dari norma kemanusiaan. Atau norma kesusilaan. Nah, ini harus kita kembangkan mulai dari diri kita sendiri. Kita harus bisa mengembangkannya mulai dari diri kita sendiri seperti terus belajar. Kalau sebagai siswa, sebagai pelajar, ya kita harus terus belajar. Dan terus meraih apa yang kita inginkan. Atau yang kita cita-citakan. Itu juga termasuk ke dalam kategori contoh daripada norma kemanusiaan. Yang dilakukan sebagai seorang pelajar atau sebagai siswa. Kemudian yang C. Berikutnya. Norma persatuan. Yang C, norma persatuan ini merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. diantaranya adalah norma untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun fisik. Juga untuk selalu tertib disiplin dan bekerja keras. Ingat ya, norma persatuan ini terkait dengan nilai persatuan sila ketiga. Untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan, kita tidak boleh berkata-kata, kasar, berkata tidak baik, itu termasuk ke dalam nilai norma persatuan. Terus menjaga perdamaian, dan hindari semua perbuatan kekerasan. Itu tidak baik. Apalagi sekarang semua media sosial mudah sekali untuk kita askes. Tentunya kalian harus bisa menjaga sikap kita walaupun kita menggunakan media sosial atau internet atau media lainnya, tentunya kita harus bisa menjaga menghindari kata-kata yang tidak sopan saat menggunakan media itu. Tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh mengejek, dan sebagainya. itu yang akan menghancurkan diri kita, bangsa kita, untuk menghancurkan satu kesatuan, kalau tidak dijalankan dengan baik. Maka dari itu, mari kita keratkan persaudaraan, menjaga perdamaian negeri kita, supaya tetap tertib, disiplin, dan aman. kemudian yang B, norma kerakyatan. Norma kerakyatan ini adalah norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Seperti norma untuk selalu berkomunikasi, berdialog, dan melakukan musyawarah, berdemokrasi. Di negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, negara yang selalu mengedepankan rakyatnya untuk selalu memberikan aspirasi atau masukan-masukan kepada pemerintah. itu yang disebutkan negara demokrasi. Dan juga negara yang selalu mementingkan kegiatan gotong-royong, bekerjasama. Itu adalah ciri khas dari negara Indonesia. Yang selalu mengedepankan sikap keadilan dan memberikan nilai keadilan kepada setiap manusia untuk selalu berusaha bersikap adil di dalam kehidupan sehari-hari. Dan harus bisa menjaga lingkungan yang ada di masyarakat mensejahterakan dengan terus mengevaluasi dan mengevaluasi diri kita. Ini termasuk ke dalam nilai kerakyatan. Jadi terus kedepankan kita untuk terus mementingkan untuk selalu bergotong-royong bekerjasama dengan siapapun. Karena ini adalah salah satu bentuk nilai daripada norma kerakyatan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Halo? Tidak, Pak, kayaknya. Cukup? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Oke. kalau tidak tidak ada yang bertanya? Pak akan melihat perhatikan share screen-nya ya. sudah terlihat? ini salah satu contoh penerapan. Bapak akan setelkan video dari kakak kelas kalian yang sudah membuat contoh video sebuah tersebutkan yuk kakak 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 Nah ini adalah salah satu contoh dari norma-norma yang ada. Nah ini contoh setiap pulang dari perpergian untuk selalu membiasakan mengucapkan salam. Itu contoh dari norma kesopanan. Nah ini contoh norma hukum. Contoh dari norma hukum yang akan diperankan oleh kakak kelas kalian. Minta maaf jika kalian berbuat salah dan kita harus menolong. Nah ini bentuk contoh. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini apakah sudah dipahami dari penjelasan tentang norma-norma. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Apakah sudah bisa dipahami? Paham ya semuanya? Paham Pak. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik kalau tidak ada, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Dalam pertemuan hari ini, mudah-mudahan kalian terus berikan kesehatan, Bapak juga diberikan kesehatan, dan terus semangat dalam pembelajaran setiap harinya. Dan jangan lupa untuk terus mewujudkan nilai-nilai sesuai dengan nilai Pancasila, norma-norma yang ada di masyarakat, tadi yang sudah Bapak jelaskan, norma agama, untuk selalu beribadah, norma kesusilaan, untuk selalu berbuat baik, norma kesopanan, untuk terus menjaga kesopan santun kita, perilaku kita di lingkungan keluarga, dan sebagainya. Dan norma hukum, untuk terus menjaga ketertiban atau aturan yang ada di lingkungan kita, di tempat tinggal kita. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu diingat dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, adit. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Terima kasih.